Hai kawan, kali ini aku ingin menyampaikan suatu cerita. Aku harap kalian dapat mendengarkannya dengan baik. Biasanya, rutinitas sehari-hari kita selalu main bersama. Belajar bersama, bercengkrama satu sama lain, ibadah bersama, dan masih banyak hal yang kita lakukan secara bersama. Tapi, kali ini kita tidak bisa melakukan banyak hal bersama lagi karena... Pemerintah mengumumkan tambahan seribu. Kita langsung lihat bagaimana dengan Indonesia. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan hampir... Kasus COVID-19 di Indonesia seluruhnya... 744 kasus, 100 kasus baru dengan 138. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus. Ya, karena hal ini, semua kegiatan menjadi terhenti secara tiba-tiba. Belajar di rumah, tidak bisa bermain bersama, bahkan kita melewati waktu tanpa teman-teman. Hmm, sebenarnya tidak hanya itu sih. Semua industri budaya ditutup. Hal ini sangat mengisahkan kesedihan dan kesepian dalam diri kita serta banyak orang lainnya. Namun, sekarang keadaan berangsur membaik. Kegiatan sehari-hari dan industri budaya mulai dibuka kembali. Kita mulai bisa berkumpul, belajar bersama. Yah, meskipun kita harus tetap menaati protokol kesehatan, tapi hal itu membawa secercah kesenangan dalam diri kita. Oh iya, ngomong-ngomong, aku mau cerita sesuatu nih, tentang salah satu ikon Indonesia yang ada di tempatku. Yap, batik. Di tempatku, batik sudah sangat umum. Banyak orang-orang yang memproduksi beragam jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, batik jumput, dan masih banyak lagi. Tapi, yang paling mendominasi adalah batik cap. Mengapa ya, batik cap produksinya lebih mendominasi daripada batik tulis atau yang lain? Menurut orang-orang di tempatku, krisis pembuatan batik cap memerlukan waktu yang lebih singkat daripada batik tulis dan yang lain. Eits, tapi kalian jangan salah sangka. Bukannya orang-orang yang membuat batik cap itu tidak ingin ribet. Tapi, memang di daerah tempat tinggalku, batik cap lebih banyak dimenati atau digemari karena motifnya yang cantik dan juga lucu. Bukan berarti batik tulis atau batik yang lainnya memiliki motif yang tidak cantik loh ya. Semua batik itu cantik, tetapi memang selera orang yang berbeda. Menurut saya, untuk saya pribadi ya sangat salut, sangat senang soalnya apa? Sekarang anak muda sudah mengenal produk dalam negeri dan bisa mengedukasikan produk-produk dalam negeri untuk kepentingan dari sekolah atau dari lingkungan. Itu sangat bagus dan sangat senang, bangga. Dan semenjak awal terjadinya pandemi ini, para produsen batik mengalami penurunan konsumen. Yah, kalian tahu sendiri bahwa COVID-19 ini dapat menular melalui kontak pusi. Sehingga orang-orang menjadi selalu pas wadah. Untuk saat pandemi ini memang dampaknya sangat banyak ya. Untuk penjualan, sektor penjualan, produksi apa ya jelas berkurang, jelas berkurung. Ya memang sangat terasa sekali adanya pandemi ini. Masalahnya setiap hari biasa produksi 150 katakan gitu, ini berkurang, bahkan kurangnya ya hampir 50 persen lah. Dan untuk saat ini mulai pandemi agak meredah, ini sudah ada mendingan lagi, ada peningkatan lagi. Waktu pandemi mulai itu memang setengahnya mati suri, produk untuk mati suri. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan agak lancar lah istilahnya. Semoga pandemi cepat berakhir, jadi bisa lancar, siap semua. Tapi meskipun begitu, produsen batik tetap memproduksi batik, ya walau dengan kuantitas yang sedikit. Dan, seiring berjalannya waktu, COVID-19 di daerahku sudah mulai meredah. Tapi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan untuk berjaga-jaga. Dan kabar baiknya, para produsen batik saat ini sudah mulai aktif kembali loh. Mereka sudah mulai sibuk untuk membuat pesanan para konsumen dengan semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!